Berapa waktu dekat yang akan kita tenderkan kan 3 dari 4 yang di market sounding beberapa waktu yang lalu ya. Solo Jogja, Bawen Jogja, dan namanya Cikatas atau sekarang namanya itu Gede Bagi ke Cilacap. Itu kan kita akan tenderkan dalam tahun ini ya. Nah, bagi swasta itu mereka bisa melakukan konsorsium. Nah, kalau tidak bisa diangkat sendirian, mereka bisa melakukan konsorsium. Apakah konsorsium swasta dengan swasta atau BUMN dengan swasta. Untuk mereka ikut proses tender kita yang akan kita laksanakan mulai Desember ini sampai kira-kira akhir tahun depan. Nah, ini memang ada tahapan-tahapannya. Mereka bisa mengikuti kualifikasi, mereka bisa mengikuti proses tendernya. Nanti kalau sudah dari long list menjadi short list, mereka bisa tender. Dan setelah mereka mendapatkan konsesi, mereka mulai bisa berbicara dengan pihak perbankan yang akan mendukung mereka. Lihat juga kan ada tentunya skema pembiayaan begitu yang ditawarkan oleh proyek-proyek pembangunan jalan tol. Ini adalah tentunya skema KPBU begitu bisa dikatakan pembiayaan. Bagaimana sebenarnya untuk menguji kelayakan proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU? Ya, KPBU itu kan satu skema di mana pemerintah mengambil risiko. Dalam hari ini risiko untuk penyediaan lahan. Dan juga kalau swasta, dia risiko konstruksi dan risiko operasi. Ini pembagian risiko ini sudah kita wujudkan di dalam sebuah perjanjian pengusahaan jalan tol namanya. Concession agreement, bahasa umumnya. Nah, dari situlah maka dengan ada pembagian risiko, maka si swasta itu akan mengetahui kalau dia mengambil risiko konstruksi, risiko operasi, maka berapakah sebenarnya yield maupun return yang diharapkan. Dari situlah mereka bisa mencari pendanaan, tidak hanya dari pendanaan modal sendiri, tapi dari pihak perbankan. Sehingga secara struktur pembiayaan itu selalu terdiri dari dua. Modal sendiri, rata-rata itu 30 persen, kemudian 70 persen itu dari sektor perbankan. Untuk bersama-sama nanti melaksanakan proyek ini. Nah, kemudian struktur revenue-nya, kalau tadi struktur biaya ya, struktur revenue selalu terdiri dari dua komponen. Yang satu adalah pendapatan traffic-nya, traffic dikalikan tarif. Yang kedua adalah pendapatan dari lain-lain, non-core business ya. Misalnya tadi kita bicara pengembangan kawasan, atau rest area, atau misalnya menggunakan wilayah ROW-nya, ruang milik jalannya, untuk misalnya saluran utilitas yang lain. Seperti misalnya kita sudah mendapatkan permintaan dari teman-teman di utama karya, misalnya, right of way dari jalan tol digunakan untuk pipe, pipa, untuk gas, maupun minyak, dan sebagainya. Sehingga itu struktur pendapatan juga akan semakin komplikasi. Oke.